Akhir-akhir ini gelaran konser musik tanah air bakjamur di musim hujan. Artis dari luar negeri maupun dalam negeri tampil silih berganti. Namun, para pengembar musik dibikin gigit jari lantaran maraknya praktik penipuan berkedok penjualan tiket. Mengapa para korban bisa tertipu? Kami akan mengulasnya di target kali ini. Rizka Pamelia, asal Pontianak, Kalimantan Barat, menelan kekecewaan setelah ditipu penjual tiket gadungan. 5 Februari lalu, Rizka hendak membeli tiket konser NCT Dream. Grup asal Korea Selatan tersebut bakal tampil di Jakarta awal Maret mendatang. Tapi, tiket di penjual resmi habis. Rizka pun berburu tiket melalui calo di Twitter. Karena saya takut kehabisan, akhirnya saya kontaklah mbak itu untuk membayar full payment. Saya minta etiket saya, saya sudah bayar full payment, jadi tolong etiketnya dikirim. Sekarang saya spam juga langsung menghilang. Instagramnya hilang, WAnya hilang, terus juga akun Twitternya juga hilang. Seperti itu. Kehilangan 14 juta rupiah, Rizka pun segera melapor ke polisi. Untuk tiket konser NCT Dream ini, saya langsung kena dua orang di hari yang sama. Jadi, saya langsung transfer untuk dua tiket di harga 7.400.000 rupiah. Tanggal 7 Februari 2023 di hari Selasa. Jadi, saya melaporkan hal tersebut ke Polda, Kalimantan Barat, agar kasus ini diangkat. Sebelumnya, kasus serupa beberapa kali terjadi. Akhir November 2022, dua penggemar K-pop asal Surabaya gagal menonton konser NCT 127 di Tanggerang Selatan. Tiket gelang yang mereka beli dari calo di lokasi konser seharga 5 juta rupiah ternyata palsu. Petugas pemeriksa tiket mendapati tiket gelang tersebut ke Daluarsa. Maret tahun lalu, penggemar Justin Bieber tertipu sebuah akun Twitter yang membuka jasa penitipan atau jastip tiket konser. Setelah dikirimi uang tiket 15 juta rupiah, pelaku menghilang. Korban-korban pedipuan penjualan tiket konser banyak bersuara di media sosial Twitter. Kebanyakan mereka tertipu saat membeli tiket kepada calo. Terima kasih telah menonton!